mengalami oleh atlet ataupun hobi olahraga ini contohnya mengalami rumian terbatas res itu artinya nasi, tapi bukan nasi R nya itu adalah res, istirahatkan jadi istirahatkan, I nya adalah compress S C nya adalah compression, E nya adalah elevation jadi di istirahatkan compress S selama berapa hari? 7 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Arief Setiawan MCO Masjah Celaraga kali ini MCO dapat pasien dari Semarang ini dengan mas siapa? Mas Guritno Mas Guritno ini mengalami cedera engkel cedera engkel ini sering dialami oleh atlet ataupun hobi olahraga ini contohnya mengalami rumian terbatas ini sudah di visio terapi ya? sudah 2 kali inilah bahwa seseorang mengalami cedera akan tampak akan mengakibatkan rumnya terbatas inilah rum terbatas rum terbatas otot menurun masa otot menurun yang jelas ada rasa nyeri nyeri ya nyeri nya ini kalau jalan ini inilah contohnya jadi ada nyeri ini contohnya bahwa inilah contoh ada masalah ini juga sama ini 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 ya enggak apa-apa ini enggak apa-apa tidak apa-apa betul ya? enggak bohong kan? sakitnya pada saat apa ini? jalan sakit ya? jalan sakit apalagi? jalan saja jalan saja sakit ya? jalan saja sakit ya ini bismillahirrohmanirrohim apa? main bola atau apa ini? badminton badminton tadi mau langsung di budget enggak? enggak sudah di medis kan? oh langsung-langsung oke bagus hasilnya aman ya sakit? eh? apanya? oh ya gini gini aja ya eh? sekenceng relax bro jadi sambil saya si sipi bila seseorang mengalami cedera apa yang dilakukan? ini cedera enggel jadi tenang dulu ya tenangkan dulu dievaluasi dulu ya penyebabnya apa? apakah kecelakaan atau apa? lebih bagus seperti tadi dibawa ke mesjidiro seduluh nah ini hasilnya tidak praktur kalau tidak ada fraktur tidak boleh langsung dipijit apa yang dilakukan? yaitu dengan metode rice apa tahu artinya rice? nasi ya rice itu artinya nasi tapi bukan nasi R nya itu adalah rice istirahatkan jadi istirahatkan I nya adalah compress ice C nya adalah compression E nya adalah elevation jadi di diistirahatkan compress ice selama berapa hari? 7 hari lakukan compress ini 3-4 kali dalam sehari lakunya berapa? 15-20 bisa 30 bisa untuk tergantung cedera habis di compress di kasih deker habis deker istirahat ditinggikan tenang saja aman-aman asik ya? kok keringetan keringetan asiknya aduh ini coba cek dulu set selapan eh selapan saya sudah selapan beda? beda beda eh cek lagi tadi sakit ya halo tapi ini sakit masih sudah aman tadi dikirikan sakit ya ini cek jalan coba jalan sakit gimana ya inilah saya contohkan jadi mas apa tadi namanya mas guritno bukan ulan guritno ya bukan ini guritno mas guritno ini contoh cedera jadi penangannya tepat cuma ini kurang tepat ya sudah tepat tapi kurang tepat ya tepatnya apa? sudah langsung medis kurangnya apa? tidak dilakukan namanya tadi metode res tadi metode res apa? nasi 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 terus ini diistirahatkan dikompresi es ya itu compression dan elevation sakit penangannya cepat sembuhnya akan cepat penangannya selesai akan bertambah parah ini yang dipijit ini tidak boleh dipijit luka ini luka ini tidak boleh dipijit kalau dipijit kamu akan bertambah lama bertambah parah bisa bisa catat tapi ini bisa olahra kelek bisa tadi kamu jalan bisa kecuali kalau tidak bisa jalan jadi tidak bisa jalan ini kita itu membantu membantu proses pemulihan tidak membantu istilahnya oh ini sembuh jadi nanti habis ini apa yang dilakukan yaitu latihan penguatan tidak boleh langsung dibuat main dulu kalau dibuat main lagi ini belum siap ototnya belum siap sederinya belum siap akan mudah mengalami sidra lagi ada orang mengatakan kalau sudah kena sidra itu akan mengatakan sidra berulang ya ini gampang sidra ya karena tadi belum di reposisi belum dirilis belum di kuatin ototnya nah ini sudah tidak bapak sekarang bagian gastruknya yuk turup tiarap tiarap salah satu penyumbang sidra adalah ini BB ini ya BB tau BB akuran terus berat badan ini hati-hati ya karena otomatis penumpangnya ini lututnya bekerja keras turun lagi turun lagi turun turun terus maju lagi dikit hujur naik naik sini jatuh turun 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 lagi jangan ditahan rumah saja terima apa apa selampu lu awas kakinya tenang lampu gak boleh teriap boleh gebuk gebuk boleh ya ya ah 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 oh Cek Halo Halo Ini sakit Ini Ayo Jangan banyak lihat Teriap boleh Nikmati sakitnya Lepas 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 Sakit Ini sakit Ini Halo Si jawab Halo Halo Tandanya Kalau sudah bisa Halo Jadi sudah Enak Halo 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 Oke Balik padang Nah Kita akan Reposisi Relax aja Relax Gimana rasanya Cek lagi Sama ya Oh Hei 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 Cek jalan Jalan Katanya sakit tadi jelannya Iya Hei Hei Iya Iya apa Sekarang sudah enak Hei 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 Bingung Lari kecil sudah berani Hei 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 Gak bisa wanya Penguatan Betul Tinggal penguatan Jadi Itu ya Jadi contoh Mas Guritno Tadi Kena langsung ke medis Itu tepat Jadi di medis itu Akan dievaluasi Didiagnosa Apa ini Tulangnya bagaimana Sedihnya Dislokasi atau tidak Nah kita Ini tadi Kita bantu Mas Guritno Tadi Roomnya terbatas Ya sekarang sudah kembali Jadi apa yang Saya lakukan tadi adalah Merilis ototnya Meriposisi Sendinya Kalau ototnya sudah rilis Sendinya sudah reposisi Ya sudah Ini tinggal penguatan Selesai Paham ya Tidak boleh langsung di Bijat Bijat Kena gak boleh langsung di bijat Nanti teman-temannya Kalau misalkan Kena Informasi Jangan di bijat Tenangkan dulu Lihat itu Panduannya MCO Arif Mantap ya Sos Terima kasih telah menonton